Hai ini pembikinan kritik yang rasa original itu sama seperti yang awal di video kemarin teman-teman cuman ini setelah mat setengah mateng nanti dikasih bumbu lah ini bumbunya yang teman-teman coba diangkat Hai ini bumbunya itu lebih dari bawang putih garam dan penilap rasa Hai itu teman-teman sudah nah ini teman-teman sudah setengah matang barulah bumbu originalnya dimasukkan kira-kira tiga sendok saja teman-teman ini sudah cukup setelah itu diaduk biar merata ya rasanya nah gitu teman-teman terus sampai suara gemuruh ini menghilang ya atau berhenti jadi kita aduk biar rasanya merata nah namanya ini pakai bubuk original ya ntar lagi masih ada suara gemuruh Hai nah ini teman-teman sudah kelihatan matang kita bisa diangkat loh sudah kelihatan kekuning-kuningan tandanya mateng dan siap diangkat tengahnya itu sudah ya 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 lanjutnya teman-teman panas hati-hati dan nanti kira-kira renyahnya ya ya pastinya renyah teman-teman karena sama prosesnya kayak video kemarin ya kita rendam dulu di air sudah ini nah ini kayak begini sekarang tes uji mantap itu betul lah ini hasilnya teman-teman sudah dapat 5-6 gorengan demikian kiranya video kripik rasa original yang semoga bermanfaat untuk teman-teman semua terima kasih kripik rasa